peran HKI dalam kaitannya untuk merek Anda. Jadi untuk merek Anda dalam kegiatan bisnis, ataupun dalam kegiatan-kegiatan usaha Anda. Jadi peran HKI dalam merek, intinya seperti itu. Sebelumnya itu kita harus tahu dulu, apa sih yang namanya HKI itu? HKI, menurut pengertian dari perjanjian World Trade Organization tersebut, HKI itu adalah hak kekayaan intelektual atau adalah hak eksklusif yang sebenarnya diberikan kepada pemilik hak kekayaan intelektual untuk menikmati hak ekonominya. Jadi intinya adalah hak yang diberikan, yang ingin diberikan kepada para pemilik hak kekayaan intelektual itu untuk menikmati hak ekonomi dari kreativitas intelektualnya. Seperti itu. Kemudian, untuk di Indonesia ini, yang dijadikan sebagai objek hak kekayaan intelektual itu ada beberapa macam. Selanjutnya, kita lihat. Ruang lingkup hak Indonesia ini ada patent, ada merek, indikasi geografis, desain industri, rahasia dagang, desain letak-letak sirikwit terpadu, dan hak cipta. Nah, untuk hari ini yang akan coba kita telah ahli lebih lanjut itu yang berhubungan dengan kegiatan yang paling banyak yang digunakan dalam kegiatan bisnis atau usaha di masyarakat Indonesia menurut pengaparan saya, yaitu paling banyak adalah mengenai merek, dan juga hak cipta, ada juga patent ataupun desain industri. Namun, hari ini kita akan hanya khusus memahas merek. Soal berikutnya. Sebelum kita lebih jauh lagi, di Indonesia ini, peraturan mengenai hak kekayaan intelektual itu sudah dibagi dalam berbagai macam-macam produk hukum. Nah, untuk patent ada di Undang-Undang 13-2016, Undang-Undang Desain Industri ada di Undang-Undang nomor 31 tahun 2000 tentang desain industri, untuk hak cipta ada di tahun 2008, Undang-Undang nomor 28 tahun 2014, hak cipta. Nah, untuk merek ada di Undang-Undang nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Kemudian ada juga yang berkaitan juga nih dengan salah satu yang ibaratnya signifikan, tapi orang tidak pernah menjadi adah mengenai rahasia dagang, yaitu di Atropi Undang-Undang nomor 30 tahun 2000 tentang rahasia dagang. Next. Nah, untuk jenis-jenis usaha yang ibaratnya terkait dengan produk hak kekayaan intelektual itu, kalau menurut pandangan saya itu adalah ada di merek, ada di rahasia dagang dan hak cipta. Nah, itu rata-rata yang berkaitan dengan untuk kegiatan usaha dan bisnis-bisnis dari UKM ataupun berbagai macam business usaha. Nah, kita masuk aja langsung ke intinya dari materi hari ini, yaitu mengenai merek. Merek menurut Undang-Undang tahun 2020 tahun 2016 adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa logo, nama, kata, huruf, angka, susunan, warna dalam bentuk-bentuk dua dimensi dan tiga dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari dua atau lebih besar tersebut untuk membedakan barang dan atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa. Jadi, intinya adalah merek itu, di sini sudah kita dapat gambaran sebagai fungsi dari merek itu sendiri adalah untuk membedakan barang atau jasa yang diproduksi oleh orang-orang atau para usaha-usaha dalam kegiatan berusahanya. Jadi, untuk membedakan bahwa usaha si A ini beda, usaha si B ini beda. Nah, itulah fungsi sebagai merek. Kemudian, next, next slide. Nah, ini jenis-jenis merek itu untuk diketahui ada merek gambar, ada merek logo, seperti ini dimasuk sebagai namanya merek logo atau lukisan. Kemudian, ada yang kombinasi dari merek kata dan lukisan, seperti misalnya merek ABC, ini sebagai merek kata ataupun dengan lukisan. Ataupun ada hologram, ada pun yang dalam bentuk tiga dimensi, dari perwujudan, dan sekarang di undang-undang terbaru itu yang tidak terdapat dalam sini, jadi ada beberapa komponen-komponen dari merek yang bisa didaftarkan sebagai merek, seperti suara, seperti bau, wangian itu juga bisa masuk kategori merek, habis itu ada lagi yang namanya, apa namanya, kemasan. Kemasan ininya, kemasan mungkusnya itu bisa didaftarkan sebagai merek. Nah, itu tipe-tipe merek itu sudah bisa sekarang di Indonesia. Sebelumnya, merek-merek seperti itu tidak bisa dimasukkan sebagai kategori merek. Next slide. Nah, kemudian, seperti pengatiannya tadi, merek itu digunakan untuk menandakan ada yang namanya merek dagang dan merek jasa. Merek dagang itu lebih cenderung mengenai produk yang dijual sebagai usahanya. Jadi, misalnya Coca-Cola yang dijual minumannya. Jadi, minumannya itu adalah seperti minuman itu masuk sebagai merek dagang. Kemudian, kayak merek jasa adalah jasa. Jasa apa yang bisa Anda hantarkan dalam usaha Anda? Apakah seperti kursus-kursus? Apakah seperti biro jasa? Apakah seperti kontrak hukum sendiri? Pelayanan untuk perizinan? Seperti itu. Next slide. Kemudian, untuk menentukan klasifikasi merek dagang atau jasa di dunia ini sudah dibagi menjadi 45 kelas barang. Untuk merek dagang tersebut, untuk merek dagang itu terdiri dari 34 kelas. Sedangkan untuk merek jasa itu sendiri terdiri dari 11 kelas. Di mana di situ, kalau suatu saat para pengusaha ingin mendaftarkan merek-mereknya ataupun usaha-usaha yang tercakup di dalam mereknya, dapat melihat klasifikasinya tersebut. Apakah dia masuk sebagai kelas barang? Atau dia masuk sebagai kelas jasa? Kemudian, next slide. Next slide. Nah, ini yang paling mendasar dari materi ini. Bagaimana cara kita memperoleh perlindungan merek? Kalau perlindungan merek di Indonesia, caranya gampang adalah untuk mendapatkan perlindungan tersebut adalah dengan mendaftarkan merek tersebut di Direktura Jenderal Hak Ketaian Intelektual. Caranya mudah. Syarat-syarat yang dibutuhkan pun juga gampang. Kalau Anda melalui seperti jasa-jasa kayak kontrak hukum, Anda hanya perlu melapirkan surat puasa, scan tanda tangan pemohon Anda, scan tanda tangan puasa, dan logo mereknya. Hanya hal-hal itu yang diperlukan dan juga melakukan pembayaran terhadap PNBP-nya. Pemerintah negara, bukan pajaknya. Next slide. Gimana sih alur pendaftaran mereknya? Nah, jadi nih setelah merek Anda didaftarkan di Direktura Jenderal Hak Ketaian Intelektual, nanti itu diterima, dicek apakah permohonan Anda ini sudah lengkap. Baik dari surat puasanya, kalau misalnya menggunakan puasa hukum, apakah logonya sudah sama, apakah jenis barang dan jenis jasanya sudah sesuai dengan permohonan yang diajukan, habis itu apakah sudah melampirkan logo atau etiket mereknya, apakah data-data dari pemohonnya sudah ada atau belum, nah itu kalau misalnya sudah ada, sudah lengkap, prosesnya itulah bisa diteruskan ke pengumuman. Nah, di pengumuman ini, di pengumuman ini nanti tuh merek-merek yang Anda daftarkan itu, baik merek dagang atau merek jaksa, merek akan disebarluaskan ke seluruh Indonesia, dikasih tahu namanya dalam berita resmi acara merek, yang nanti isinya tuh masih tahu tuh, ini adalah merek-merek yang didaftarkan di bulan ini, diumumkan gitu, untuk fungsi pengumuman itu apa? Untuk mencari tahu apakah ada yang keberatan dari pendaftaran merek-merek Anda. Kalau tidak ada dalam selama jangka waktu pengumuman itu, tidak ada yang keberatan, merek Anda bisa dilanjutkan sebagai ke dalam proses pemeriksaan subtantif. Nah, di pemeriksaan subtantif ini terbagi dua tahap, pemeriksaan subtantif satu dan pemeriksaan subtantif dua. Nah, jika dalam pemeriksaan itu tidak ada masalah, merek Anda itu bisa langsung diterbitkan sertifikat mereknya. Tapi kalau misalnya jika ada yang keberatan atau mendapatkan penolakan dari pemeriksaan merek, merek Anda nanti akan ditolak, namun ada proses yang bisa memudahkan lagi merek Anda untuk dapat diterima. Seperti itu. Yang paling mendasar, sebelum melakukan pendaftaran merek, agar tidak terjadi hal-hal seperti ditolak atau diajukan keberatan oleh pihak lain, umumnya kami di kontrah hukum sendiri pun mengajak para pemohonnya untuk melakukan pengecekan merek terlebih dahulu. Agar apa? Agar mencegah hal-hal seperti ada penolakan dari pemeriksaan merek ataupun dari pihak-pihak lain yang merasa keberatan dari pendaftaran mereknya tersebut. Kemudian, next slide. Jangka waktu perlindungan mereknya sendiri itu setelah ketika Anda sudah daftarkan itu adalah 10 tahun dan bisa diperpanjang 10 tahun. Nah, masa perlindungannya itu adalah dihitung dari ketika Anda mengajukan permohonannya. Jadi, misalnya Anda mengajukan tanggal 23 Februari 2022. yang dihitung, walaupun nanti Anda terima sertifikat mereknya di satu tahun kemudian, yang dihitung adalah ketika waktu Anda melakukan pendaftarannya pertama kali, seperti itu. Dan jangan lupa, kalau misalnya satu saat Anda sudah mendaftarkan merek, bahwa merek Anda itu bisa diperpanjang. Walaupun Anda tidak memakai merek ini nantinya, perpanjang saja mereknya karena masih ada hal yang bisa digunakan dari merek-merek yang misalnya tidak dipakai lagi dari pemiliknya, yaitu dengan cara bisa dikajukan seperti lisensi, dijual, jadi merek ini bukan hanya sebagai pembeda ataupun membedakan jenis jasa usaha atau barang Anda, tapi juga bisa dijadikan sebagai aset dari milik Anda. Manfaat dari perlindungan haki secara umum ataupun khususnya untuk merek ini sendiri adalah kalau misalnya menurut beberapa hal yang saya perhatikan adalah jadi cenderungnya adalah bisnis Anda itu akan terlindungi secara hukum yang berlaku. Jadi sesuai dengan pengertian dari hak kekayaan intelektual tadi adalah untuk menjamin hak ekonomi Anda. Jadi kalau Anda secara hukum sudah memiliki perlindungan hukum terhadap merek Anda atau hak kekayaan intelektual yang milik Anda, Anda itu mempunyai hak untuk menuntut para pihak atau menggugat para pihak-pihak, mengajukan keberatan kepada pihak-pihak yang Anda anggap telah melakukan pelanggaran terhadap hak kekayaan intelektual milik Anda. Kemudian seperti sebagaimana pengertiannya tadi, merek ini akan menjadi identitas dari usaha Anda. Jadi orang jadi secara hukum, oh merek ini milik si A, oh merek ini milik perusahaan B, nah seperti itu. Kemudian kembali lagi sebagai fungsinya dari merek ini ada sebagai nilai pembeda. Jadi bisa saja Anda bisa, oh apa sih yang membedakan merek A dengan merek B? Oh merek A seperti ini, merek B seperti ini. Nah di situ pun juga tercakup ada yang namanya kualitas dari merek Anda dan usaha Anda. Nah yang paling penting ada kemarin yang tadi saya sebutkan sebelumnya adalah hak eksklusif atas bisnis atau usaha Anda. Nah hak eksklusif ini dalam artinya adalah Anda bebas melakukan apapun atas usaha untuk hak kekayaan intelektual Anda. Mau Anda jual, mau Anda pakai untuk usaha lain ataupun nanti diturangkan kepada cucu moyang Anda, yang penting itu adalah hak Anda sudah dijamin untuk melakukan apapun atas kekayaan intelektual Anda terkait bisnis ataupun usaha Anda. Dan yang paling jelas adalah nilai ekonomi dari usaha Anda. Dengan adanya merek itu, ibaratnya akan mendatangkan pundi-pundi ekonomi Anda akan bisa ditentukan. Seperti itu. Demikian sih yang bisa saya sampaikan mengenai materi ini. Kalau ada ketidaksyukuran dalam penyampaian materi ini, mohon maaf. Dan untuk hal-hal yang ada yang ingin ditanyakan, nanti silakan direkanyakan. Terima kasih dari saya. Dan terima kasih kepada semuanya untuk hadiri webinar hari ini. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Kak Ardian. Gimana teman-teman? Seru ya? Kita mau kabarin dulu nih kalau dari kontrak hukum ini punya program membership. Nanti bakal dijelasin ya oleh Kak Ardian di akhir acara kalau misalkan untuk tahu detailnya. Dan juga kontrak hukum punya program download gratis template perjanjian. Kayak perjanjian investasi, perjanjian kerja dan waktu, perjanjian pemasukan barang, dan juga perjanjian distributor. Nah, mungkin untuk tadi udah dijelasin sama Kak Ardian, di dasar-dasarnya ya, dan teman-teman udah mulai tahu nih betapa pentingnya kita mempunyai. Kalau kita tuh bikin brand, gak cuma asal bikin brand. Nah, di sini kontrak hukum tuh bakal ngebantu banyak nih. Nah, nanti untuk membership sama kontrak gratisnya bisa di-download. Nanti kita kasih link-nya di akhir acara ya, teman-teman. Nah, untuk selanjutnya kita mau tanya dulu nih teman-teman di sini dari mana aja dan jualan apa aja. Mungkin boleh sambil tulis di chatbox ya biar Kak Disti dan Kak Ardian tahu nih bisnis teman-teman ini apa aja dan asalnya dari mana. Jangan malu-malu ya teman-teman, langsung aja tulis di chatbox. Oke, yang selanjutnya kita bakal langsung panggil ini nih dari Kak Disti Pratiwi. Halo Kak Disti. Halo. Sore, langsung aja kan. Langsung aja ya? Iya. Oke. Ada gak ya? Ria, Karina? Udah aman? Oh, udah aman, aman ti. Oke. Oke, sebelumnya, sebelum mulai ke webinarnya aku perkenalkan diri dulu. Dulu, nama aku Disti. Aku sekarang ini ada di role product manager di Disti App. Khususnya aku megang di salah satu fitur yang ada di Disti App, namanya Disti Store. Nah, tadi udah sedikit dijelasin sama Kak Ardi ya. buat teman-teman yang mau mulai bisnis, terus kayak butuh untuk perizinan, dan lain-lain. Nanti kalau misalkan udah selesai semua, terus selanjutnya tuh harus jualan di mana sih? gitu kan ya pertanyaannya. Nah, di Disti, teman-teman bisa jualan dari berbagai macam jenis usaha. Misalnya usaha baju, usaha makanan, atau usaha lain-lainnya. Di kita, kita udah punya banyak partner di Disti, official partner ada untuk pembayaran, seperti OVO, Shopee Pay, dan lain-lain. Dan juga ada partner-partner logistics. Nah, jadi sebenarnya di Disti itu kita punya dua produk yang sudah ready untuk dipakai untuk sama semua-semua seller yang mau mulai berjualan. Nah, di Disti, kita ada dua, ada Disti Page dan Disti Store. Untuk Disti Page sendiri, ini untuk teman-teman penjual yang punya banyak tempat jualan, misalnya kayak di Instagram, di WhatsApp, di Marketplace. Nah, ini dengan ada Disti Page ini, teman-teman bisa dengan mudah untuk sharing-sharing link jualan, sharing konten, dan informasi tentang brand teman-teman semua lewat satu landing page ini. Nah, dengan Disti Store, teman-teman bisa bikin website jualan yang bisa di-custom tampilannya sesuai dengan brand masing-masing. Jadi, nanti setelah punya bisnis, terus juga sudah selesai perizinannya, nah itu nanti bisa sekalian langsung cobain Disti Page dan Disti Store-nya untuk mulai jualannya. Nah, terus pasti jadi pertanyaan, sebenarnya apa sih Disti Store dan kelebihannya itu apa? Nah, Disti Store itu website, platform pembuatan website yang di mana kita bisa kelola bisnis dalam satu tempat. Bisa atur produk, atur pesanan, dan juga atur tampilan penjualannya itu pengen seperti apa gitu website-nya. Nah, terus teman-teman juga bisa menggunakan brand.com. Misalnya, kayak pengen website-nya itu jadi ada Disti.com atau Rina.com, nah itu nanti bisa dipakai juga kalau sudah punya domain-nya bisa dimasukin ke Disti Store gitu. Terus dari desainnya sendiri bisa custom sesuai apa, sesuai yang teman-teman mau, pengen seperti apa. Terus di kita juga bisa lihat data analytics customer seperti apa. Misalnya tuh customer tuh lebih banyak yang ngunjungin di jam segini, di jam 2 siang. Jadi, kalau misalkan kita nanti mau promosi atau apa, kita bisa pakai data analytics ini untuk melakukan promosi yang lebih efektif gitu. Nah, terus kelebihannya lagi di Disti Store, kita punya banyak channel pembayaran, ada virtual account, ada e-wallet, terus ada kartu kredit juga. Nah, selain itu kita juga sudah sediakan pengiriman-pengiriman opsinya seperti seperti Gojek, GMT, sekepat, dan lain-lain gitu. Terus, untuk disbursement-nya sendiri atau untuk pencairan dananya, kita dilakukan rutin setiap 2-3 hari setelah barangnya tuh dikirimkan ke kurir gitu. Itu untuk kelebihannya. Nah, terus lanjut ke fitur-fitur yang ada di Disti Store. Yang pertama, kita bisa custom design sendiri. Jadi, kita sudah sediakan alat atau tools untuk ubah-ubah, namanya ubah-ubah desain tokonya, namanya store design. Nah, di situ teman-teman bisa ngasih pengumuman toko, bisa juga masukin warna-warna sesuai kode warna brand kita, dan bisa atur konten pengen seperti apa kontennya. Bisa masukin video YouTube juga ke situ gitu. Nah, terus untuk pembayaran dan pengirimannya, di sini bisa dilihat juga ada Grab, Gosen, GNT, dan lain-lain. Dan untuk pembayarannya ada juga BCA, BNI, OVO, dan lain-lain gitu. Nah, terus untuk domain, tadinya seperti yang aku sudah jelasin, nanti bisa pakai domain sendiri, misalnya disti.com atau tokobaju.com, kayak gitu. Nah, terus kita juga bisa connect sama Facebook Pixel. Jadi, kalau misalkan ibu dan bapak punya analytics, atau analytics di Facebook Pixel, itu bisa dihubungkan dengan Disti Store juga. Terus, yang selanjutnya, ini analytics. Oh ya, selain Facebook Pixel, kita juga bisa connect sama Google Analytics dan juga TikTok Pixel. Jadi, ibu dan bapak bisa dicoba aja untuk analytics terparti yang ada di Disti Store. Terus, ini kita juga baru aja meluncurkan fitur diskon yang baru, yaitu voucher. Jadi, ibu dan bapak sekarang bisa melakukan, sorry, bisa membuat diskon untuk pelanggan-pelanggannya gitu. Nah, di kita tuh ada tiga jenis diskon yang bisa dipakai. Ada diskon produk atau yang kayak harga coret gitu. Terus, ada voucher. Ini voucher bisa dipakai buat kayak bikin kode voucher, kode voucher khusus untuk pelanggan-pelanggan. Atau kalau misalnya mau ada promosi spesial, misalnya spesial lebaran atau apa, itu bisa pakai voucher juga yang bisa disebarin. Terus, ada shipment discount atau diskon pengiriman. Jadi, yang ini tuh bisa dipakai kalau misalkan ibu dan bapak pengen ngasih gratis ongkir ke pelanggannya. Nah, ada beberapa fitur yang akan segera hadir juga di Desistore seperti Omnichannel, terus ada Basic CRM, ada order manual, terus juga kita nanti bakal nambahin beberapa channel pembayaran lainnya, terus nanti bisa upload produk bulk atau banyak dengan satu kali upload, ada blog juga, dan ada wallet disbursement. Masih banyak lagi fitur yang akan kita kembangkan selanjutnya, nanti kalau misalkan ada request atau apa, bisa langsung reach out ke tim Desistore aja ya, kalau mau pengen ada fitur-fitur baru apa nih gitu di Desistore. Nah, terus tampilannya seperti apa sih kalau di sisi pembeli ya? Nah, kalau di sisi pembeli itu tampilannya contohnya kayak yang di kiri ini, ada gambar, kayak dia bisa lihat tampilan foto-fotonya seperti apa katalognya. Nah, kemudahannya itu untuk pembeli karena kita ini web-based atau website ya, jadi bisa diakses mau di HP atau mau di laptop itu bisa diakses dimanapun, dan pelanggan-pelanggan dari toko ibu dan bapak itu tidak perlu download aplikasi apa-apa gitu, jadi bisa pakai browser yang ada di HP atau di laptopnya masing-masing, jadi tinggal buka linknya aja. Terus, untuk pendaftarannya sendiri sebagai pembeli itu tinggal pakai nomor WhatsApp aja, habis itu langsung pilih produk dan langsung bisa bayar. Jadi, nggak perlu ribet-ribet lagi dan nggak usah bikin akun yang harus isi banyak informasi gitu, jadi cuma butuh nomor HP aja. Terus, untuk pilihan kurirnya tadi udah disebutkan sebelumnya, ada pembayarannya juga, dan langsung bisa check out tanpa perlu melewati berbagai proses yang panjang. Nah, terus gimana sih cara bikin Desti Store untuk ibu dan bapak yang belum punya, yang mau bikin website, itu bisa langsung daftar aja ke desti.app garis miring store, nanti mungkin bisa di-share juga di kolom chat, nanti langsung klik daftar, terus nanti langsung tinggal desain aja tokonya seperti apa, upload produk, terus pilih pengen aktifin kurir yang mana aja, dan juga pengen pembayaran apa, dan langsung di-publish aja tokonya. Habis itu udah langsung jadi dan bisa langsung jualan. Nah, ini aku mau kasih tips sedikit, gimana sih cara biar toko makin laris gitu. Nah, yang pertama yang udah pasti bisa pakai fitur diskon dan promosi yang ada di Desti Store, kayak tadi yang aku sebutin, ada diskon produk, ada voucher, dan juga ada diskon pengiriman. Terus jangan lupa untuk rajin promosiin tokonya lewat WhatsApp dan Instagram Story. Nah, soalnya ada beberapa brand-brand besar yang ada di Desti, itu mereka banyak transaksinya karena sering dan rajin untuk blast WhatsApp dan juga Instagram Story. Jadi, biar pelanggannya selalu ingat kalau kita jualan produk apa dan seperti apa yang kita jual. Terus yang terakhir, jangan lupa untuk cobain juga Instagram dan Facebook Ads, karena itu membantu banget untuk nge-reach, nge-reach out pasar-pasar yang lebih luas lagi, yang bisa tahu brand kita apa gitu. Nah, yang terakhir ini sebuah tips lainnya, bisa pakai Desti Page juga untuk nge-promosiin website di Desti Store kita gitu. Yang pertama, jadi Desti Store dan Desti Page ini bisa dihubungkan, yang pertama itu bisa dengan fitur upload katalog atau upload produk yang ada di Desti Store, nanti tampilannya kayak yang di sebelah kanan, kayak ada list-list katalog gitu. Nah, ini kalau nanti ada yang buka Desti Page kita itu dan lihat ada katalog ini, itu nanti kalau di-klik langsung masuk ke produk yang ada di Desti Store, jadi lebih mudah lagi gitu untuk si customer waktu klik langsung bisa langsung check out gitu. Terus juga bisa masukin link Desti Store, itu sebagai official store di Desti Page. Jadi, kayak bikin satu link, nanti tulisannya misalnya Desti Official Store gitu. Jadi, nanti orang tahu kalau ini official store kita gitu. Terus, yang terakhir itu bisa disambungkan juga tokonya ke Desti Page. Jadi, nanti bentuknya kayak ada floating button gitu di sebelah kanan, atau sticky button, jadi kalau di-scroll ke atas atau di-scroll ke bawah, itu akan ngikutin terus ikonnya. Jadi, kalau misalnya nanti ada yang klik, nanti akan langsung masuk ke link Desti Store kita gitu. Nah, ini beberapa contoh-contoh yang udah pakai Desti Store, ada Dem I Love Indonesia, Nama Beauty, yang punya Luna Maya, terus ada Blue Fam, Chubby Baby. Nah, sekitar udah ada 6.000 lebih brand yang udah pakai Desti Store untuk website jual beli online-nya gitu. Ini contoh lainnya, ada Little Dimple, Emily, Onyu, sama Kurumi gitu. Oh iya, ini yang terakhir dari kita. Jadi, Desti Store kasih subsidi atau kasih promosi untuk seluruh penggunanya, yaitu bebas ongkir. Jadi, ini bebas ongkirnya itu bisa dipakai di semua toko dan nanti pembeli nggak usah, nanti pembeli dikasih subsidi 15.000 setiap transaksinya gitu. Jadi, 15.000 ini nanti kita yang cover atau kita yang subsidi dari Desti gitu, dengan ikutan promo super bebas ongkir. Dan yang kedua, setiap tanggal 25 sampai tanggal 5, itu kita ada promo gajian, kita subsidi voucher 20%, maksimal 30.000 per transaksi. Jadi, ibu dan bapak kalau misalkan mau ikutan, nanti bisa aku kasih link-nya di chat juga ya. Ini lumayan banget, banyak yang pakai untuk gratis ongkir sama promo gajiannya gitu. Nanti bakalan ada di tanggal 25 Februari sampai tanggal 5 Maret untuk voucher promo gembira. Thank you semuanya. Aku balikin ke moderator ya. Kalau ada pertanyaan bisa langsung di chat aja. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih banyak Kak Desti untuk presentasinya. Menarik banget nih. Nah, sekarang giliran teman-teman yang mau nanya soal kontrah hukum dan juga Desti. Oke, baik. Kita bakal share screen dulu. Dari kontrah hukum akan ada promo nih. Kauplau boleh dibantu share screen. Nah, yang pertama kontrah hukum ini punya membership. Jadi, teman-teman kalau tertarik, di sini bisa dilihat. Pertama, ada membership yang 15 juta per bulan, yang 5 juta dan 3 juta juga 800 ribu rupiah per bulannya. Nah, jadi teman-teman bisa langsung chat aja di WhatsApp untuk info lebih lanjut dan syaratnya ya. Selanjutnya, kontrah hukum juga punya membership. Jadi, teman-teman yang butuh template untuk perjanjian investasi, perjanjian kerja dan waktu, perjanjian pemasokan barang, dan juga distributor boleh langsung download aja di free.kontrahukum.com Oke, baik. Makasih banyak. Ada yang nanya nih, kita langsung aja ke tanya-jawab dari Kak Aca. Halo, kalau promo gembira itu berarti harus punya atau pakai Desti dulu ya? Ini untuk Kak Desti nih. Iya. Langsung aja Kak. Oke, aku bantu jawab ya. Iya, betul Kak. Jadi, nanti si promonya ini bisa Kakak masukin ke akun Desti Store-nya gitu. Jadi, nanti si voucher ini akan ada di akun toko Kakak gitu. Oke, jadi misalkan si Kak Aca ini baru join, baru pakai Desti ya Kak? Tanpa ada masa nunggu berapa, langsung bisa pakai ya Kak ya? Iya, bisa. Langsung. Oke, langsung aja Kak Aca di daftar ke Desti Store-nya. Oke, dari Kak Julian. Halo, Kak Julian. Kalau kita merintis brand atau jasa, apakah perlu mendaftarkan merek sebagai badan usaha atau bisa individual? Ini sepertinya untuk Kak Ardi. Bagaimana, Kak Ardi? Oke, saya jawab. Kalau untuk siapapun yang mendaftar merek itu, diundang-undangnya boleh siapa saja mau wujudnya dia perorangan ataupun badan hukum. Jadi, tidak ada masalah. Kalau saya sih lebih melihatnya kepentingan dari pemohonnya saja. Apakah dia lebih menguntungkan dia menggunakan sebagai badan hukum atau perorangan. Jadi, intinya siapapun mau badan hukum atau perorangan, mereka boleh ajukan perorangan mereknya. Oke, baik. Kak Julian, kalau boleh tahu bisnisnya apa nih, Kak? Mungkin nanti Kak Ardian boleh kasih saran? Kelas online. Nah, gimana nih Kak Ardian untuk kelas online sendiri? Bagaimana? Kalau kelas online itu berarti masukin ke kelas jasa ya. Berarti kelas online itu nanti juga definisi kelas online yang lagi nanti bisa dilihat lagi tuh. Kelas online seperti apa? Apakah dia mengajarkan sebagai tutorial yang pendidikan? Ataukah ada yang materi hukum? Karena itu beda-beda klasifikasinya lagi. Jadi, nanti ketika mendaftar kameranya nanti di dalam klasifikasi kelas jasanya dipilih secara detail lagi aja. Nah, itu bisa dilihat di SKM-nya di sistem klasifikasi mereka di jki.dgip.go.id. Oke, baik. Terima kasih, Kak Ardi. Untuk selanjutnya ada yang nanya lagi nih dari PT Global Triada Persada. Halo, Kak Bapak atau Ibu bisnisnya apa nih? Boleh share dong di chatbox. Ini sepertinya pertanyaan untuk Kak Disti. Kak Disti, gimana nih caranya daftar DST-nya dan berapa biaya registrasinya? Oke. Untuk daftar DST-nya nanti bisa buka di browser HP atau laptop bisa ketik aja DST.app nanti bisa langsung daftar di sana. Nah, untuk biayanya gratis tidak ada biaya sama sekali di DST baik DST page ataupun DST store. Jadi, bisa langsung dicobain aja. Semua fitur-fiturnya gratis dan tidak ada yang berbayar sama sekali. Terima kasih. Bakal berbayar, eh, bakal gratis selamanya ya, Kak Disti aja dia. Iya. Kak, dari PT Global Triada boleh di-share dong bisnisnya apa nih? Kalau boleh tahu di chatbox. Oke, baik. Belum dijawab nih. Oke, baik teman-teman. Sebelum ada yang nanya lagi, kita mau informasi kalau di sini teman-teman bisa langsung kalau misalkan teman-teman tertarik untuk pakai DST store, bisa langsung daftar di www.desti.apps dan untuk teman-teman yang pengen tahu lanjut soal DST store, langsung aja WhatsApp di nomor yang sudah kami cantumkan di chatbox. Juga kami punya grup Telegram. Silahkan join di grup Telegram DST. Dan untuk cek promo DST store yang tadi Kak Disti kasih tahu untuk promo gembira, langsung aja klik di di DST. dot page slash store promo yang ada di chatbox juga. Nah, ini dari PT Global Triada Persada. Kami ISP, tour dan travel juga manufaktur Kak Disti. Oke, mungkin dari Kak Disti atau dari Kak Ardian ada masukan kali untuk bisnis seperti ini butuh saya pendirian PT melalui kontrah hukum. Wow! Ini berarti sudah pakai kontrah hukum nih, Kak Ardian. Wah, banyak kontrah hukum, Ratu, ya. Iya. Kalau misalnya dia berbentuk, kalau misalnya PT-nya tersebut mempunyai produk merk jasa, ya sebaiknya sih didaftarkan aja merk jasanya, gitu. Karena kalau misalnya seperti manufaktur pun itu juga bentuknya jasa. Hal-hal seperti itu pun juga bisa dijadikan merk, kan bisa disampaikan brand usaha Anda, gitu. Usaha Anda apa? Merk jasa ini manufaktur, merk jasa tur. Nah, itu bisa seperti itu. Itu bisa didaftarkan. Pokoknya masuk ke klasifikasi kelas jasa. Seperti itu. Oke, berarti kalau misalkan untuk UMKM itu juga perlu ya, Kak Ardian, walaupun bisnisnya baru misalkan jualan hempers atau kue, itu perlu nggak sih? Penting banget nggak sih untuk daftar pendirian PT di kontrah hukum? Sebenarnya sih itu sih perlu-perlu aja. Tapi kita tidak bisa memaksakan orang untuk mendaftarkan. Tapi karena yang penting kita perlu disini adalah kita sadarkan bahwa mendaftarkan merk itu adalah penting untuk perlindungan hukum dari usahanya mereka, dari bisnisnya mereka, seperti itu. Jadinya kalau menurut saya sih pendaftaran merk itu mau dia UMKM, mau apapun seperti yang tadi saya bilang, mereka itu sebaiknya melakukan pendaftaran merk. Agar apa? Agar terjaminnya status hukumnya mereka. Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih, Kak Ardian. Oke, baik. Sebelum kita akhirnya acara, kita mau minta saran dan masukan dari Kak Disti juga. Tips-tipsnya nih. Tips-tips terakhir dari Kak Disti dan dari Kak Ardian juga. Oke, baik. Kita mulai dari Kak Ardian kali ya. Untuk tips sih, mungkin sih untuk masyarakat Indonesia secara apalagi, untuk khususnya para pelaku-pelaku usaha sudah saatnya sih sekarang untuk mengetahui bahwa hak kekayaan intelektual Anda itu penting. Anda dijamin sama negara untuk mendapatkan perlindungan atas segala kreativitas intelektual Anda. Jadi, manfaatkan aja lah kesempatan yang sudah diberikan negara itu dengan melakukan pendaftaran hak kekayaan intelektual Anda. Itu aja sih. Oke, terima kasih Kak Dian. Oke, kalian menolakkan tips terakhirnya, Kak. Oke, mungkin lebih ke tadi menyambung yang dari Kak Ardi juga mungkin ya. Jadi, karena memang kalau brand itu kan kayak identitas kita jualan gitu ya. Nah, kalau misalkan dengan punya website itu dan dan kita punya apa ya dengan kita punya branding-an sendiri itu jauh-jauh lebih bikin customer kita tuh lebih percaya kalau brand kita tuh percaya gitu. Jadi, dengan punya website sendiri gitu dibandingkan kita kayak jualan di WhatsApp atau di Facebook aja atau di Instagram aja itu kan jatuhnya kayak yaudah kita cuma kayak jualan-jualan biasa aja gitu. Sedangkan kalau misalkan kita udah bisa kita daftarin brand kita ke perizinannya terus juga kita punya website sendiri untuk jualannya aku yakin ke depannya untuk meng-guide customer itu lebih gampang lagi karena mereka lebih percaya dengan brand kita sendiri kayak gitu sih. Tips aku. Oke, mantep Kak Disney. Terima kasih. Sebelum mengakhiri acara ada yang nanya lagi nih untuk Kak Ardian Kak ada promo gak untuk pendaftaran HKI-nya? Ya, ada. Coba langsung aja kunjungin ke website-nya kontrak hukum atau tanya langsung aja ada ke Mbak Melinda atau Mbak Irma. Pasti ada. Kunjungin aja langsung ke website Jakarta Hukum di situ bisa dipilih sendiri deh promo-nya pasti ada. Oke, baik. Untuk teman-teman yang tadi sudah di-share di chatbox bisa langsung aja catat Whatsapp-nya nanti langsung tanyain untuk promonya. Oke, baik. Sebelum kita mengakhiri acara untuk teman-teman yang available menyalakan kamera boleh kita foto bareng dulu sama Kadisi dan Keardian juga. Oke. Kita mulai. 1, 2, 3. Baik. 1, 2, 3. Terima kasih Kak Disni Kak Ardian dan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah hadir yang sudah join untuk webinar sore ini. Sampai bertemu di diskusi desi selanjutnya. Hasta la vista baby and see you. Sama sore. Sama sore. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Terima kasih Mas Ardi. Sama-sama Mbak Disni. Sama-sama Mbak Disni